Ya, pemirsa, sementara itu permintaan pengampunan secara langsung Presiden Filipina Benigno Aquino tidak mendapat tanggapan serius oleh Presiden Jokowi Dodo. Jokowi dengan tegas tetap menjalankan vonis mati terhadap terpidana narkoba Mary Jan dan sembilan terpidana mati lainnya. Itu yang harus dijelaskan dan pers harus menjelaskan. Ya, setiap hari 50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kalau dihitung satu tahun 18 ribu, itu yang harus dijelaskan. Ya, jangan yang kamu jelaskan yang dieksekusi. Jelasin dong, nama-nama 18 ribu itu siapa saja tulis dalam media. Ya, ditulis 18 ribu orang setiap tahun yang meninggal siapa, 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 baru merasakan. Yang kedua, pergi ke tempat rehabilitasi. Yang berguleng-guleng, yang meregang, yang berteriak-teriak. Sana, cari informasi mengenai itu, keluarkan. Jangan dibandingkan satu dengan 18 ribu dong. Pak Berdy tetap tegas ya Pak ya? Berdy tetap tegas mengeksekusi ini. Saya tidak akan mengulang, itu kedalutan hukum nggak saya ulang.